Intro Video ini disponsori oleh Table Toys Halo semuanya, hari ini kita akan belajar cara bermain Monza Sebuah board game yang dipublish oleh Haba, desainer Jurgen P. Grunau Game dengan tema balapan mobil untuk 2-6 pemain, usia 5 tahun ke atas Durasi mainnya sekitar 10 menit Langsung aja kita lihat yuk, apa aja yang ada di dalam boxnya Ada buku panduan dari 8 bahasa Udah banyak sekali mobil-mobilan yang kecil dan lucu Sejumlah dadu dan di bagian bawahnya ada papan permainan Itu aja, langsung kita ke bagaimana cara mainnya Untuk setup, letakkan game board di tengah area permainan Inilah lintasan balap kita Setiap pemain memilih 1 mobil dan menaruhnya di atas panah dari warna yang bersesuaian di garis start ini Pastikan mobil-mobilnya menghadap ke depan, yaitu searah jarum jam Ambil contoh, kita main berempat, kembalikan mobil-mobil yang tidak terpakai ke dalam box Udah, itu aja setupnya Pemain termuda akan menjadi pemain pertama Berikan ke enam dadu ini kepadanya dan permainan pun siap untuk dimulai Di garis start, banyak mobil balap yang sudah bersiap-siap untuk perlombaan besar ini Dapatkanlah kombinasi warna yang tepat Agar kita bisa melaju dengan cepat dan menjadi pembalap yang mencapai garis finish Permainan akan berlangsung selama beberapa ronde Setiap ronde dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam Setiap pemain akan bergantian mengambil giliran Di giliran kita, kita akan mengocok ke enam dadu Dan tanpa mengubah hasilnya, pakailah warna-warna yang kita dapatkan untuk bergerak Jika warna space tepat di depan mobil kita Sama dengan warna dari salah satu dadu ini Kita bisa kesampingkan dadunya dan majukan mobil kita ke space tersebut Setiap dadu hanya boleh dipakai satu kali saja setiap giliran Khusus dari garis start, kita hanya bisa maju ke space putih atau space biru ini Tidak peduli dimanapun posisi awal kita Space yang bergambar roda seperti ini adalah rintangan yang tidak bisa kita masuki atau lewati Informasi penting, kita hanya boleh bergerak maju, pantang mundur Ambil contoh, ini giliran mobil ungu dan ini hasil kocokannya Pertama-tama, dia bisa memakai warna biru untuk maju ke space ini Lalu, tepat di depannya adalah space warna merah Jadi dia bisa pakai dadu merah ini untuk maju Dan seterusnya, selama dadu-dadunya tepat, kita bisa terus melaju Selama bergerak, kita juga bisa berpindah jalur Dengan syarat, space yang akan kita masuki itu harus bersebelahan Dan lebih maju daripada space tempat kita berada Contoh, dari sini kita bisa maju lurus seperti biasa Atau bisa juga berpindah jalur ke space ini atau space ini Tapi, kita tidak bisa berpindah ke space ini atau space ini Karena kalau diperhatikan, kedua spaces tersebut lebih mundur daripada posisi kita saat ini Dan ingat, kita harus selalu maju Kita bisa berpindah jalur sebanyak apapun sesuai kebutuhan Dan tentu saja, kita tidak bisa keluar dari lintasan Itulah aturan menggerakan mobil Manfaatkan ke enam dadu kita untuk maju sejauh mungkin Dengan memilih jalur yang paling efisien Dan kita juga wajib bergerak selama kita masih bisa Saat kita sudah memakai ke enam dadu kita Atau mungkin dari apa yang tersisa Kita sudah tidak bisa lanjut bergerak lagi Giliran kita pun selesai Oper ke enam dadu ke pemain berikutnya searah jarum jam Yang lalu akan mengambil giliran Informasi tambahan, kita bisa bergerak melewati space yang ada mobil lain Tapi, jika kita mengakhiri giliran di space yang ada mobil lain Maka, kita akan merebut posisinya Dan mundurkan mobil tersebut ke space kosong terdekat di jalur yang sama Contoh, kita berhenti di sini Maka, mobil kuning akan terdorong mundur sampai ke sini Karena itu adalah space kosong terdekat di belakangnya di jalur yang sama Kembali ke alur utama, satu ronde berakhir saat setiap pemain sudah mengambil giliran satu kali Lalu, ronde baru pun siap untuk dimulai Status pemain pertama tidak akan berubah Saat satu pemain berhasil mencapai salah satu dari dua spaces di garis finish ini Selesaikan ronde yang tengah berlangsung Supaya setiap pemain mendapatkan jumlah giliran yang sama Lalu, permainan akan segera selesai Dan pemain yang mencapai garis finish akan menjadi pemenangnya Jika ada lebih dari satu pemain yang berhasil mencapai garis finish Pemain yang memakai jumlah dadu lebih sedikit di ronde terakhir tadi Yang akan memenangkan perlombaan ini dan menjadi juaranya Secara basic, itulah aturannya Jika mau lebih seru, kalian bisa mencoba variasi berikut Di akhir giliran kita, lihat space di mana mobil kita berhenti Lalu, mobil dari warna tersebut boleh maju satu space ke depan Ambil contoh, kita mengakhiri giliran di space warna hijau ini Berarti, mobil warna hijau boleh maju satu space ke depan Entah lurus atau berpindah jalur mengikuti aturan biasa Variasi ini bisa menambah elemen strategi Dan membuat mobil bergerak lebih cepat Dan begitulah cara bermain board game Monza Kalau sampai kalian ada pertanyaan mengenai aturan mainnya Kalian boleh post di komentar di bawah Dan saya akan jelaskan semaksimal mungkin Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian Bye, sampai jumpa di video berikutnya Keep Board Gaming! Sub indo by broth3rmax